Sejumlah kerabat terdekat Gubernur Banten periode 2005-2011, Ratu Atut Kosiah diketahui ikut berkontestasi di Pilkada Serentak 2024. Dari anak hingga keponakan ingin melanjutkan memimpin warga Banten seperti ibu mereka dengan mengikuti Pilkada. Namun hampir semua terah Ratu Atut kalah di Pilkada 2024. Salah satunya adik Ipah Ratu Atut, Yanni Ayrin Rahmidiani, yang memilih berkontestasi di Pilgub Banten 2024. Istri dari Tubagus Kairi Wardana alias Wawan yang juga adik kandung. Dari Ratu Atut berpasangan dengan Ade Sumardi, kader PDI Perjuangan, untuk maju di Pilkub Banten. Namun hasil hitung cepat lembaga survei carta politika menunjukkan perolehan suara paslon Ayrin Ade tertinggal jauh dari rivalnya, paslon Andra Soni di Miati Natakusuma. Dukungan Kim Plus. Hasil quick count pasangan Ayrin Ade mendapat 42,48 persen suara. Sementara paslon Andra di Miati memperoleh 57,52 persen suara dukungan. Sementara anak Ratu Atut Andika Hazrumi ikut berkontestasi di Pilkada Kebupaten Serang 2024. Berpasangan dengan Nanang Supriyatna. Hasil quick count dari paslon Andika Nanang juga tidak mampu mengungguli kompetitornya, yakni paslon Ratu Rahmatu Zakiyah Najib Hamas, yang diusung oleh Partai Nasdem dan Parpol yang tergabung dalam Kim Plus. Hasil quick count carta politika menyebut paslon Ratu Najib unggul dengan perolehan 71,02 persen suara. Sedangkan paslon Andika Nanang memperoleh 28,98 persen suara. Perolehan dukungan untuk adik tiri Ratu Atut, Ratu Ria Mariana dikontestasi Pilkada Kota Serang juga tidak memuaskan. Ratu Ria yang berpasangan dengan Subadri Rusluhudin hanya meraih 22,31 persen suara. Sementara rivalnya paslon Budi Rustandi Nur Agus Alia memperoleh 60,28 persen dukungan. Paslon Ratu Ria Subadri hanya unggul dari paslon lainnya di Pilkada Serang, yakni pasangan Syafrudin Herianto Citra Buwana yang memperoleh 17,42 persen suara. Keunggulan trah Ratu Atut di Pilkada Serentak kali ini diwakili oleh keponakannya Pilar Saga Isan yang memilih berkontestasi di Pilwalkot Tangerang Selatan 2024. Berdasarkan hasil sementara real count KPU Tangsel, pasangan petahana Benyamin Daphni Pilar Saga unggul dari pesaingnya paslon Ruhamaben Sinta Wahyuni Kairudin. Pasangan Benyamin Pilar memperoleh 62,46 persen suara. Sementara paslon Ruhamaben Sinta mendapat 37,54 persen suara dukungan. Ya hanya calon wakil wali kota Tangsel yang juga keponakan dari Ratu Atut Pilar Saga Isan yang untuk sementara ini unggul dalam perolehan suara dukungan dibandingkan trah Ratu Atut lainnya yang ikut berkontestasi di Pilkada Serentak. Apakah dinasti Ratu Atut sudah mulai melemah di Banten? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas Resa. Ya jadi kalau menurut Anda apa yang membuat politik dinasti Ratu Atut di Banten ini bertumbangan Mas Adi? Ya saya kira memang kalau kita menghitung rata-rata secara umum ini tentu sangat terkait ya bahwa gerakan-gerakan politik di luar dinasti Atut itu kan sudah mulai melakukan konsolidasi secara signifikan. Artinya para penantang di luar keluarga Atut ini kan mempelajari bagaimana cara berkompetisi di Banten sehingga kekuasaan politik dinasti Atut itu bisa ditumbangkan dalam berbagai pilkada ya. Ada yang di provinsi, ada yang kemudian di kabupaten dan kota. Yang kedua harus diakui sepertinya memang regenerasi kepemimpinan yang muncul dari apa namanya dinasti Bu Atut itu tidak telampau signifikan penerimaannya di publik dan seiring itu pula sudah mulai muncul tokoh-tokoh yang dinilai credible punya adaptasi dan penerimaan yang cukup luar biasa. Seguh saja misalnya untuk provinsi Banten harus diakui Andra Soni ini adalah politisi gilindra yang cukup lama tentu di luar Bu Airin yang saya kira sudah malang melintangnya. Tapi kan politik di kita itu kan cukup bergerak secara dinamis, itu tidak bisa dibantah. Bahkan sekalipun di survei-survei misalnya Andra Soni itu tidak pernah diperhitungkan apa namanya elektabilitasnya cukup jomplang dengan Airin. Tapi kan siapa yang bisa menyangka peristiwa politik semacam ini kemudian membalik keadaan Andra Soni, Demiati unggul melawan Airin dan Ade Sumardi. Itu kan menunjukkan betapa di atas kertas ya hitungan-hitungan politiknya Andra Soni dan Demiati relatif lebih diterima, popularitas dan elektabilitasnya mungkin dinilai lebih kuat ya dengan penetrasi kerja-kerja politik yang cukup signifikan. Begitupun misalnya di Kabupaten Serang ya harus diakui sekalipun Andika Hazrumi ini adalah mantan wakil gubernur tapi penantannya tidak main-main. Di situ kan ada istrinya Pak Yandri yang saat ini adalah seorang menteri dan wakilnya dari PKS Najib Hamas. Dua mesin politik yang saya kira tidak kaleng-kaleng dan Kabupaten Serang sebenarnya di periode sebelumnya sekalipun ada Butatu ya adalah mantan bupati yang juga keluarga dari dinastinya Buatut kan kemenangannya tidak terlampau signifikan, tipis-tipis. Begitupun misalnya di kota Serang ya, Ratu Ria yang juga kalah. Itu kan penantannya jauh lebih mendapatkan respon yang positif dengan kerja-kerja yang terukur. Nah, satu-satunya memang yang bisa dilihat kenapa keluarga Atut misalnya menang adalah di Tangerang Selatan. Tapi ingat di Tangerang Selatan ini kan posisinya adalah petahana yang berpasangan dengan Ruhamabene. Dan penantannya dari PKS yang saya kira memang sejak awal tidak terlampau kuat. Apalagi misalnya Pilar Sagaistan ini kan berpolisi dengan Kimplah secara umum yang saya kira memang di atas kertas dari semua penjuru arah mata angin sudah diunggulkan. Dua apa namanya PKS ini yaitu Pilar Sagaisan dan Pak Benyamin gitu adalah petahana. Mereka diusung oleh kekuatan politik yang cukup luar biasa. Dan yang paling penting ada partai penguasa di situ gerintahkan menjadi bagian pelopor di depannya. Jadi ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa misalnya dinasti Atut tumbang di Banten. Itu artinya pemilih di Banten sepertinya sudah mulai mencari sosok-sosok lain di luar dinasti Buatut yang mereka itu marketable di mana mereka itu juga punya daya jelajah yang relatif bisa diterima. Dan secara perlahan memang harus diakui kekuatan politik Buatut ini kan tidak terlampau signifikan ya seiring dengan pergambangan zaman. Apalagi misalnya di pemilu di 2024 kita akui gitu ya pengaruh gerintah sebagai partai pemenang Pilpres di Banten juga perolehan piliknya secara signifikan. Ini secara perlahan juga menggeser bagaimana dominasi dinasti Ratu Atut itu ya tumbang satu persatu. Hanya Tangerang Selatan yang saya kira memang karena juga menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Saya dikira di situ mas komentarnya. Oke. Artinya memang dinasti pun tidak kuat-kuat amat ya jika memang melawan endorsement dari toko nasional apalagi sekelas Pak Prabowo begitu mas Adi? Ya saya kira memang kan sejak lama di Banten ini tempat bersemaynya politik dinasti. Selain dinasti Atut kan ada dinasti-dinasti kecil. Dulu di Celogon itu ada namanya dinastinya apa namanya Pak Iman Aryadi ya karena bapaknya juga adalah mantan oleh kota. Kemudian ada dinasti Nimiati, ada dinasti Jayabaya dan seterusnya. Di banyak tempat sebenarnya keluarga Atut tidak terlampau kuat meski harus diakui di berbagai tempat yang lain seperti di Tangerang Selatan, kemudian Kabupaten Serang, kemudian di Kota Serang, kemudian termasuk Provinsi sempat juga kuat di Lebak gitu ya. Itu adalah wilayah-wilayah yang saat ini, saat sejak lama itu sudah dinilai sebagai basis dari Ratu Atut ya. Tapi harus diakui mas, karena regenerasi dan percepatan politik yang cukup luar biasa, calon-calon di luar dinasti Buatut ini kan sudah mulai bermunculan yang saya kira memang mereka sudah mengkalkulasi bagaimana cara menumbangkan kekuatan politik Buatut. Itu satu ya. Yang kedua, ini juga menunjukkan betapa jejaring politik dari dinasti Buatut secara perlahan sudah mulai terpangkas. Karena harus diakui, biasanya pemilih kita ini kan terutama tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh yang selama ini berjejaring dengan Ratu Atut, seiring dengan Golkar yang lagi bukan penguasa, bukan lagi partai pemenang, Pilpres misalnya, biasanya tokoh-tokoh lokal yang selama ini menjadi andalan dari keluarga Atut, itu pindah. Pindah ke mana? Pindah ke partai penguasa dan partai pemenang Pilpres, misalnya seperti Gerindra. Makanya ada kecenderungan calon-calon yang diusung oleh Gerindra itu, mereka memenangkan pertarungan secara signifikan. Jadi ini yang saya kira memang bahwa harus diakui dengan demokrasi yang serba terbuka, kekuatan politik Buatut itu secara perlahan digoroboti, dengan munculnya kekuatan politik baru, dengan munculnya figur-figur yang memang memiliki kekuatan politik yang bisa seimbang dan bahkan bisa mengalahkan. Saya kira di situ kontaknya, Mas. Ya, Mas Adi, kalau kita lihat kan Golkar memang sejak awal tidak memiliki niat untuk mengusung airin di Pilkada Banten. Bahkan Golkar mengatakan ini adalah realitas politik. Sementara PDIP menyebut ada anomali dari hasil Pilkada Banten ini. Menurut Anda apa yang terjadi di sini? Apalagi ada dugaan bahwa Golkar ditekan oleh koalisi untuk tidak jorjoran, memenangkan airin di Banten. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Tentu itu hanya konsumsi elit ya. Apakah betul bahwa Golkar itu supaya tidak konsolidatif, tidak masif, dan tidak jorjoran untuk memenangkan airin? Termasuk misalnya sejak awal airin tidak mau diusung oleh Golkar. Itu kan domain elit yang saya kira tidak semua orang bisa memahami. Tapi satu hal, Mas. Kalau melihat gerakan politiknya, Kubu airin dan Ade Sumardi saya kira juga sejak lama melakukan kerja-kerja politik yang saya kira juga cukup masif. Bahkan kalau kita hitung rata-rata, bilboard-bilboard dan baliho-baliho yang dimiliki oleh airin, itu kan jauh sebelumnya mendahului apa yang dilakukan oleh Andra Soni dan Nimiati. Cuma satu hal, saya kebetulan kan tinggal di Banten. Pemilih di Banten ini adalah mereka yang suka menentukan pilihan politiknya itu di ujung pertarungan politik. Dan di berbagai kesempatan misalnya, kita juga selalu menyampaikan. Jangan pernah berbawa sendiri dengan survei. Survei itu sifatnya dinamis. Dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, apapun bisa terjadi. Kan itu Mas yang kemudian harus diingat. Ini kan menunjukkan betapa air ini yang sejak awal diunggulkan, elektabilitasnya misalnya menyentuh 70%, tapi dalam prakteknya mereka tumbang dan kio. Dan saya kira ini bukan hanya terjadi di Banten. Misalnya di Sulud, itu Edi Lasud kalau tidak salah disurveikan kuat secara signifikan. Tapi tumbang kalanya. Kemudian di NTB, lalu Iqbal misalnya, tidak pernah diperhitungkan, disurvei-survei juga rendah, mampu mengalahkan petahanan dari Pekazul Ghibli Mansyah yang berpasangan dengan UHEL dari Gokar. Artinya apa? Ini adalah efek di mana memang pergerakan masyarakat seringkali tidak sepenuhnya terpoltret ya dalam survei. Memang betul ini disebut dengan anomali, tapi sekali lagi tidak semua tempat pemilihnya itu sama, di mana misalnya mereka itu sangat gampang terdeteksi dengan adanya survei-survei yang kemudian bergerak secara dinamis. Jadi pada prinsipnya, kalau kita selalu mengatakan, jangan pernah berpuas diri, hanya menang di survei. Percuma menang di survei kalau tidak menang dalam pilgada. Ini yang saya kira harus menjadi pelajaran di banyak tempat, di Banten, di Sulud, di NTB, dan di tempat-tempat yang lain. Karena apapun survei itu hanya sebatas guidance, sifatnya adalah persepsi publik kapanpun bisa berubah, bisa mendeteksi keinginan masyarakat saat ini, tapi di minggu depan, minggu selanjutnya, perubahan sikap politik itu selalu terjadi secara drastis dan sangat signifikan, termasuk di Banten. Di Banten ini, hampir 50 persen pemilihnya adalah mereka yang mentoleransi politik uang misalnya. Per hari ini, kita tidak pernah tahu, jangan-jangan memang perubahan politik yang ada di Banten terkait dengan hal-hal yang sifatnya logistik. Itu yang saya kira memang banyak variable sebenarnya yang bisa dijelaskan. Kenapa misalnya kekalahan air di Banten itu terjadi secara signifikan. Saya kira di situ masuk konteksnya. Baik, baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore.